Kala sahlu ibn abdillah, la mu'ina illallah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, wala dalilah illa rasulillah, dan tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Rasulullah, wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal terbaik kecuali ketakuan, wala amala illa sabru alaih, dan tidak ada pekerjaan yang lebih baik kecuali bisa bersabar di sana. Ayat ala al-amal Ya'annallah yabtali abdahu bil marad Karena setiap manusia itu akan diuji oleh Allah, pasti diuji oleh Allah, baik itu dengan sakit, wal'afiyah, atau dengan kesehatan. Jadi manusia itu diuji oleh Allah ada dengan dua hal, dengan sesuatu yang disukai, dan dengan sesuatu yang tidak disukai. Dengan sesuatu yang disukai, dicoba dengan kesehatan, kekayaan, jabatan, itu kan sesuatu yang disukai. Ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai, yaitu dengan rasa sakit, dengan kefakiran, dan lain sebagainya. Wal-faqri wal-ghina diujil dengan miskin, kaya, waghairiha, dan lain sebagainya. Karena orang yang bisa bertahan, sobar itu bertahan dan selalu mencari solusi, tidak pernah menyerah. Orang yang selalu sabar akan sesuatu yang sangat berat, wal-al-al-mu'limi yang menyakitkan, asabahu, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan imbalan dari Allah. Insya'kara al-al-ni'am, asabahu, dan orang yang diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kekayaan, kemudian ketika dia bersyukur, maka Allah juga akan memberikan pahala kepada dia. Jadi disini ada satu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa setiap diri kita, setiap manusia itu akan diuji oleh Allah. Pasti. Yang namanya manusia, harus mau diuji. Kalau nggak mau diuji, jangan jadi manusia. Nah, ujian ini ada dua macam. Ada kalanya dengan sesuatu yang sangat kita inginkan, dan ada kalanya dengan sesuatu yang tidak kita inginkan sama sekali. Oke. Ya, memang dalam akal kita, kita pengennya diuji itu dengan sesuatu yang kita sukai. Ya, kita diuji pengennya dengan kesehatan, dengan kekayaan. Ya, kita tidak mau diuji dengan kemiskinan, sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu manusiawi memang. Tapi, ini perlu kita renungkan bahwa, kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kemungkinan besar untuk sukses atau untuk melewati ujian itu sangat besar. Ya, kalau kita ini tidak suka dengan sakit, tidak suka dengan kemiskinan, maka kita hanya perlu untuk bersabar. Dan selama itu pula, kita akan selalu waspada. Artinya, kita akan sadar diri. Ya, kita akan selalu meminta ampunan kepada Allah. Ya, orang yang sedang sakit itu lebih banyak dia ingat kepada Allah. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang yang diuji dengan kelapangan, dengan kekayaan, dengan jabatan yang tinggi. Nah, orang ini akan gampang lupa. Gampang lupa dengan amanah yang diberikan oleh Allah itu. Disangkanya dia ini tidak sedang diuji, padahal dia ini sedang diuji. Kekayaannya untuk apa? Apakah untuk sesuatu yang bermanfaat? Atau untuk kemahasiatan? Jabatannya untuk apa? Apakah untuk menolong orang miskin? Menolong rakyat? Atau untuk menyengsarakan rakyat? Ya, kesehatannya untuk apa? Apakah untuk melakukan ibadah? Atau untuk melakukan kejahatan? Nah, kebanyakan orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan kelapangan ini, dia sangat sulit untuk sadar. Sangat sedikit sekali untuk sadar. Ya, kita lihat fakta di lapangan. Ketika ada orang terjatuh sakit, maka dia langsung membaca astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Itu banyak sekali dan umum. Tapi kalau orang diberikan kelapangan, diberikan rezeki, diberikan kekayaan, dia jarang sekali. Kita melihat di situ orang jarang yang langsung, Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Yang dia sanjung, yang dia ucapkan terima kasih, itu adalah atasannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak memang orang yang sangat berjasa. Bapak memang orang yang sangat baik. Yang dipuji bukan Allah. Ketika dia mendapatkan kekayaan, dia juga tidak mengatakan terima kasih, Ya Allah. Saya akan mempergunakan kekayaan ini untuk kebaikan. Dia berbangga diri. Justru dia berbangga diri. Ini adalah hasil dari jeripaya saya. Seperti itu. Jadi, sangat sedikit sekali orang yang bisa lolos di uji dengan kelapangan. Tapi sangat banyak sekali kemungkinan orang itu akan sukses ketika di uji dengan kesulitan. Oke, teman-teman. Jadi, ini sudah ada tandanya. Jadi, seperti kemarin yang saya rekod, Jadi, ada tandanya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Akhir kalam. Bila itu fiqh wa lidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.